Perasaan saya ya sangat senang bisa mengikuti dan juga bisa belajar acting lah Perasaan saya sih senang karena bisa belajar acting begitu lah Senang dan bangga bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan film pendek ini Mewakilkan sekolah untuk ikut lomba film pendeknya Maknanya bahwa perbedaan ini jangan disepelekan lah Kita ini semua bisa belajar Semua saudara, semanusia, sebangsa, sebesar negara Ya intinya ya Bhinneka Tunggali itu mempersatukan kita Ya artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan Jadi makna kemarin itu kan kita berbeda-beda suku-suku-suku Jadi berbeda-beda orang-orang pun berbeda macam-macam daerah Tapi kita bertetap tetapi kita bersatu Jadi itu jadi makna dari Bhinneka Tunggali Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan Maknanya jadi kita itu tidak usah mempermasalahkan perbedaan Karena dengan adanya perbedaan kita bisa kuat dalam bersatu Dalam menyelesaikan apapun Jadi perbedaan itu bisa menguatkan sukaran Perasaan saya dalam film Panic ini ya saya senang karena saya bisa ikut serta dalam perlombaan Subfilm ini untuk membantu dari kinerja tim kami untuk bisa ikut perlombaan tersebut Ya makna dari pemikiran saya dari film ini Saya bisa mengambil bahwa dalam kita bekerja sama itu akan menghasilkan suatu hasil yang lebih wah dibanding Dengan kita bekerja sendiri karena dengan kita bersama kita bisa saling bertukar pikiran Kita saling menopang dari belakang dan belakang Jadi yang saya dapat sih menurut saya jadi saya dapat percaya diri Bisa tampil di depan orang-orang bisa tampil di depan kamera juga Scene yang ini nih yang saya paling suka itu yang maklumlah orang miskin tadi itu enggak kerja apa-apa Nah itu yang paling saya suka Karena dalam scene itu saya juga emang orang itu suka gimana ya Suka suka songong gitu lah pokoknya Emang saya orangnya kayak gini Saya suka keceriaan Ya masalah lepot ya pasti adalah Bahkan sampai ada rasa ngeluk Aduh ini gimana Ya sebagai setedara ya harus bisa Ya harus bisa Semuanya harus di terkoor Semuanya harus bisa di Apa sih Harus bisa diatur semua gimana caranya Tapi ya Alhamdulillah semuanya bisa diatur Yang pertama itu pasti bangga karena Ini bisa dibilang lomba film pendek kita yang pertama Karena sebelumnya kan itu lomba Kita pernah ngerai juara lomba Itu kan bukan lomba film pendek Lomba video Suara mirip Soekarno Yang kedua itu terharu karena gimana ya Ini film yang emang bener-bener kita udah nyelesainnya sampai akhir gitu Rasaannya ya cukup menyenangkan karena Bersaya sih orangnya konyol-konyol ya Karena di waktu syutingnya gak pada-pada Dikonyol Pokoknya lambah ya Saya ya megang kamera Yang shoot adegan gitu Ada sih paling Untuk tugas-tugas kru Untuk tugas-tugas kru yang lain Saya juga harus berusaha untuk mengingatkan tugas-tugas mereka itu apa Dan Bersih gitu intinya Menurut saya skinnya Eh skin Ya skin lah Sin Ya sin yang menurut saya susah yaitu Apa ya Yang Sin naik motor tuh Aduh itu Menantang maut banget itu Terus sama Sin yang pas Tokoh orang Sunda lari Terus ngejar Orang hitam Nah itu Susah banget Saya kerjanya itu mengarahkan kamera-kamera Untuk Supaya direksionalnya bagus Dalam maksud itu Poin dari layar Sinemanya Cinematografinya Yang namanya membuat film pendek itu pasti ada kesulitan Ya salah satunya dalam Membuat ide cerita Terus mengatur anak-anaknya Terus mengatur kamera Terus dan hal-hal yang lain itu pasti banyak kesulitan Tapi Walaupun ada kesulitannya Saya sebagai Ya Setelah Ya Selalu berusaha Gimana caranya supaya Bisa lancar gitu Ada sih satu kesulitan Misalnya ketika Kan kita pakai Apa sih Kameranya itu pakai Stabilizer Terus kameranya itu kurang bisa Dia kurang stabil Menggangnya Cuali itu aja sih Ya Perasaan saya sendiri Saya cukup bangga Terhadap Terutama Jurnal ke Kelas Sepuluh Yang sudah semangat Terutama Jurnal ke Kelas 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 Terutama juga Ya Terlah Ya bisa dibilang Kompak lah Jurnal ke Kelas Kelas Perasaan saya sangat bangga sekali Karena teman-teman saya bisa berkontribusi Dan bisa saling bantu Dalam pembuatan film pendek Ini Dan Saya sangat senang Bisa menampil Bisa membuat video Bisa membuat film pendek Dengan hasil yang memuaskan Ya Aku suka sih Scene yang mengejek orang Sunda Yang pas Kutubiawak Yang bagian saya memukul orang Sunda Kalau buat scene saya mah Gak ada sih Kalau misalnya Scene orang lain ada Kayak tahu Bukan sembarang tahu Tahu Perih Bukan sembarang perih Scene yang berantem dengan orang hitam Saat Motong lidinya tuh Nah itu Yang Saya dapat Kita jangan membeda-bedakan ras Suku Agama Kita jangan sampai terpecah Belah-belah Karena hal itu Karena Pahlawan kita Zaman dahulu itu Tidak Membeda-bedakan Agama Atau ras Atau Warna kulitnya Saat perjuangan Dulu Tapi kenapa sekarang kita Hanya Hanya masalah sekecil itu Langsung Percikan api Percikan api Apa ya Kekesalannya tuh Jadi kita harus Eh kita jangan Membeda-bedakan Saralah Maknanya sangat banyak sekali Karena yang intinya Masalah perbedaan itu Jangan dipermasalahkan Karena di zaman sekarang itu Masalah perbedaan itu Selalu dipermasalahkan Itu yang membuat Bangsa Indonesia jadi Pecah Nah itu yang Masalahnya tuh Jadi ya kita sebagai Penelusgasi bangsa Indonesia Yang namanya perbedaan Ya jangan Dipermasalahkan Kita tetap Satu di Indonesia Kita tetap Berkeluarga Kita tetap Masih di negara Indonesia Ya namanya Indonesia Pasti Di negara Indonesia Pasti ada yang namanya Perbedaan Atau beda agama Beda suku Beda daerah Dan lain-lain Tapi kita mempunyai Semboyan Nah itu harus Menjadikan patokan kita Sebagai bangsa Indonesia Kita jangan Jadikan permasalahan Kita tetap Teman Kita tetap Saudara Kita tetap Keluh keluarga Di negara Indonesia Ya mungkin Dari segi Mungkin ya mungkin Menurut saya Dari Peralatan Yang belum Belum memadai Terus Lokasi shootnya juga Emang Dan Ada juga sih Menurut saya Masih banyak Kekurangan dalam Pemen-pemennya juga Jadi walaupun kita Berbeda ras Walaupun kita Berbeda Keyakinan Berbeda Sedalam hal Segala macam Ya kita tetap Satu Ingin memajukan Indonesia tersebut Bagus Bagus Kagum Gak kepikiran Gak nyangka Kalau hasilnya Bakal sebagus itu Menginspirasi Anak muda Jalan Tenggara Mantul Sangat mempunyai Makna yang Sangat Konyol Saya kira menarik Karena dari Ya cinematografinya Sudah bagus Sudah cukup Dan editingnya juga Sudah cukup Sudah sangat mantap Itu yang membuat Filmnya bagus Pesannya kita harus Meningkatkan Terus meningkatkan Rasa toleransi Nasionalisme Itu harus kita tingkatkan Karena kalau misalnya Kita tidak ada rasa toleransi Rasa nasionalisme Kita Gak bakal bisa Menjadi penerus Kasih bangsa Indonesia Ya Kita kalau misalnya Menjadi penerus Kasih bangsa Indonesia Kita Indonesia akan Semakin maju itu Kalau misalnya kita Sudah ada rasa Nasionalisme Kita sudah ada rasa toleransi Indonesia akan Selalu maju Terus Selalu berjaya Sampai jumpa Terus